Hai untuk hari ini berharap kalian semua tidak lupa menggunakan maskernya Assalamualaikum warahmatullahi ini adalah studio SDN 1 Cirambung TV yang pada saat pandemi COVID-19 ini kami biasa mengajar di sini di studio ini di ruang administrasi yang kami medit sementara ini menjadi sebuah studio TV Alhamdulillah kegiatan-kegiatan Hai belajar mengajar kami sampaikan di sini dan para siswa menonton TV di rumahnya masing-masing untuk pembelajarannya biasa kami sesuai jadwal yaitu di hari Kamis Jumat dan Sabtu untuk kelas atasnya dan diwaktu jeda acara atau pada akhir pembelajaran biasa kami memutar lagu-lagu nasional ataupun video-video film edukatif untuk anak-anak atau kalau ada waktu senggang kami biasa melayangkan kuis ya untuk meningkatkan semangat peserta didik supaya lebih semangat atau lebih menyukai TV SDN Cirambung satu nah ini dia alatnya yang kami gunakan sebagai perangkat pemancar stasiun telepisi mini lokal SDN 1 Cirambung jadi pembelajarannya biasanya dalam satu kelas ini satu acara ini biasa kami sampaikan pembukaan selanjutnya kami tayangkan satu atau dua buah video pembelajaran dilanjutkan dengan pembahasan atau penjelasan video ini secara laib menggunakan kamera webcam dari laptop untuk selanjutnya kita beri soal-soal untuk penilaian formatif dan siswa mengerjakan soal tersebut kemudian mengirimkannya kembali hasilnya kepada inbox atau grup Facebook yang sudah disediakan oleh guru kelasnya masing-masing untuk selanjutnya guru bisa membimbing siswa untuk pengetahuan-pengetahuan yang umumnya ataupun kuis-kuis atau permainan-permainan edukatif mudah-mudahan pembelajaran melalui TV ini bisa sedikit menjadi inspirasi ataupun solusi kegiatan saya akan belajar mengajar saat pandemi COVID-19 ini dan apabila ada yang mau berkonsultasi ataupun ingin mencoba kegiatan seperti kami ini boleh silakan untuk sharing ilmu ataupun berdiskusi melalui nomor yang ada di layar ini misalnya kita akan saling berbagi demi kemajuan pendidikan Indonesia sampai jumpa kembali ya banyak keragam cara yang dilakukan sekolah dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi seperti sebuah sekolah dasar di Tasikmalaya berbekal peralatan sederhana guru sekolah memproduksi serta menayangkan materi pelajaran melalui siaran televisi lokal Bila Dina dan teman-temannya di SD Negeri 1 Cirangkong Tasikmalaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk tower pemancarnya hanya menggunakan sebatang bambu total biaya sekitar 3 juta rupiah ini berinisiatif untuk meningkatkan dari radio ke televisi supaya materinya selebih untuk kelompok 1 nilainya 800 kelompok 2 nilainya 800 kelompok 3 seribu kelompok 4 nilainya 800 jadi untuk quiz kali ini alhamdulillah pemenangnya adalah kelompok 3 yang mendorong inovasi PJJ di SDN 1 Cirangkong ini karena di SD kami peralatan untuk membelajaran secara daring tidak memadai maka di SD kami memutuskan untuk membuat televisi lokal untuk acaranya menuangkan materi-materi yang ada dalam kurikulum itu dalam bentuk powerpoint dan juga video pembelajaran di jeda acara biasanya kami mengadakan hiburan-hiburan atau quiz-quiz tertentu gunanya untuk menstimulus siswa supaya lebih semangat lagi dalam belajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!